Hai halo welcome back to my channel Kenida Street hari ini aku membuat tutorial makeup untuk di rumah seperti ini gampang dan simple ya nonton terus yuk bagaimana aku membuat makeup seperti ini let's go aku akan membagi untuk kalian juga apa aja sih yang aku pakai setiap hari untuk di rumah ya pastinya sih aku kalau di rumah tidak bermekup tebal-tebal ya dan juga tidak memakai barang-barang yang mahal karena untuk dirumah aja gitu paling ya kalau untuk jauh-jauhnya kita pergi ke supermarket dekat rumah hanya untuk beli makanan atau apa yang tidak mau makan waktu lama ya jadi nggak usah banyak ngomong nggak usah banyak bicara yuk kita mulai sekarang oke Oh ya di sini ini untuk muka aku aku udah pakai skin care ya jadi aku udah nggak perlu pakai pelembab lagi tapi sesudah memakai skin care aku mau semprot muka aku dengan ini ya Aqua beauty pixie dari pixie ini aku mau semprot di muka aku biar lebih lembab dan tahan lama makeupnya Oke kita kibas-kibas kita keringkan dulu HPG kering Oh ya aku karena kita make up di rumah ya jadi aku nggak perlu pakai primer karena aku cuman biar kelihatan seger aja mukanya enggak terlalu flatnya terlalu pucat jadi aku pengen mereka tipis-tipis tapi aku tidak pakai primer ya tapi di sini aku pakai apa BB cream ya aku mau pakai BB cream aku biasanya kalau hari-hari suka pakai BB cream dari Maybelline seperti ini atau juga aku nggak pakai BB cream tapi aku pakai concealer ya tapi hari ini aku mau pakai BB cream ya Pakainya juga enggak usah banyak-banyak tipis-tipis aja yang penting biar bagus aja kulitnya Oke kita kita ambil sedikit aku taruh di apa BB aku untuk mengaplikasikan ini aku separuh dulu ya enggak mau semua karena nanti dia jadi cream susah untuk mau di aplikasinya ya Oh ya aku menggunakan beauty blender nah ini aku mau semprot apa dengan aku 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 ya lalu aku tep-tep di di aku 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 kita kasih lagi di sebelahnya kan aku biasanya tahu disini kalau apa pakai foundation itu taruh letak di tangan ini sepertinya sepertinya lehernya aku bajunya agak kelihatan leher jadi aku kasih dikit ya supaya rata aja nanti sama warnanya sama di muka biar rata ya biar nggak berlang pakai semuanya oke kalau tidak kita pakai BB cream sekarang aku mau pakai dengan plaster europe ya Ele Remote ya biar kelihatan soalnya biar kelihatan segera jadi sama ki-muka disseini aku pakai dari makover ya seperti ini yang stick ya aku pakai ini dari dicton jadi lebih lebih simple aja makanya gampang kita putar terus aplikasikan aja di teensy yang kita mau ditemukan kalau aku selalu ya pakai ini kalau hari kalau apa tidak pakai blason rasanya aku nggak bebe taruh juga di hidung ya tetapi di sebelahnya terus aku aplikasikan dengan jari aja ya ini di pusat-pusat aja sama dagu ini juga ya aku paling seneng oke sekarang aku mau mengeset mukaku dengan bedak aku pakai bedak powder juga dari makeover ini kalau di makeup aku di video aku ya selalu aku pakai gelap ini karena bedak ini memang bagus ya bedak tabur dari makeover seperti ini ya packagingnya ini aku beli udah lama nggak habis-habis banyak terus aku aplikasikan di seluruh mukaku ya oke kalau udah mengeset dengan bedak tabur sekarang aku tidak bikin alis untuk alisnya aku disini mau pakai Wardaya seperti ini kita aplikasikan ya di alis aplikasinya seperti biasa aja taruh gitu tarik tarik ikutin untuk alis kita ya kalau udah begini kita sikat lagi oke sikatnya kita dorong-dorong ke belakang ya enak juga ini pakenya oke seperti ini ya alisnya ya aku selesaikan alis yang satu dulu oke oke beginilah alisnya lihat nih sudah aku bikin dua seperti ini ini bagus juga ya warna ya gampang di aplikasikan ya ini wajib punya juga di rumah enak dipakai bagus lalu kalau sudah begini aku mau pakai eyeliner biar kelihatan matanya seger aja gitu ya matanya seger besar tidak layu jadi biasanya aku selalu menggunakan eyeliner dan mascara oke untuk eyeliner aku pakai apa dari Maybelline lagi seperti ini eyelinernya ya yang lasting drama yang gel eyeliner seperti ini aku pakai oke untuk eyeliner untuk eyeliner aku menggunakan brush ya seperti ini yang modelnya lancip untuk eyeliner ya aku ambil sedikit di eyeliner Maybelline ini lalu aku aplikasikan di mataku aku juga pakenya tipis-tipis nggak terlalu tebal ya karena kan cuma untuk dirumah jadi seperti ini aku pakai oke seperti ini aku pakai aku pakai tipis-tipis aja nggak usah tebal-tebal aku selesaikan yang satu lagi ya oke aku sudah selesaikan semuanya dua-duanya seperti ini aku pakai tidak terlalu tebal ya tipis aja layernya tipis lalu kalau sudah begini aku menggunakan mascara aku mau pakai mascara dari Maybelline lagi yang magnum short yang seperti ini ya aku pakai ini terus untuk mengaplikasinya aku jepit dulu ya bulu mata aku pakai pin jepit bulu mata ya aku jepit ini pakai serial lipstick ya sebenarnya sekarang bisa aja sih pakai apa extension ya aku jepit ini cuman aku lagi nggak pakai lagi isi rapi oke udah gitu aku aplikasikan dengan mascara kan katanya jadi seger oke seperti ini oke seperti ini itu belaknya sama ya jepit dulu baru di mascara oke oke jadi saya pakai maskara aku mau kasih eyeliner ya dari wadah seperti ini ini bisa juga untuk eyeliner bisa juga untuk di bawah eyeliner ya betulnya begini terus cuman di putar seperti ini terus aplikasikan di bawah mata biar nggak kosong aja biar nggak kosong aja kayaknya juga tipis-tipis aja biar cantik itu gitu matanya jadi seger ya cantik kan mataku oke kalau dia pakai mascara sama eyeliner mati kita jadi hidup ya oke mascara sudah eyeliner sudah sekarang tinggal blush on tadi kita pakai blush on cream sekarang kita mau pakai blush on yang powder powder aku mau pakai blush on yang powder dari Emina seperti ini seperti ini Emina karton candy terus aku pakai blush seperti ini aku tinggal aplikasinya jadi pipih oke kalau sudah begini sudah pakai blush on pipih jangan terlupa aku dia itu pakai mascara yang di bawah bulu mata bawah ya karena masih belum kelihatan segep juga kalau yang bulu matanya yang bawah belum di kasih mascara jadi ini aku kasih tipis-tipis aja biar kelihatan ini juga warna gitu seperti ini matanya jadi lebih hidup kan matanya jadi besar oke udah mascara eyeliner dengan blush on udah ya terus aku tinggal pakai bedak lagi sedikit sedikit bedak sabut tadi ya aku aplikasikan lagi di tipis-tipis aja mukanya aku pakai bedak sabut bedak sabut itu bagus ya saya yakin aja aku pakai brush ya brush itu bedak ya udah sedap kalau saya lebih bagus lagi sih pakai eh browser aku mau ngebrowser dari LA Girls seperti ini LA Girls pakai brush lagi biar gak kelihatan pucat aja aku pakai bronzer di atas ini ya biar gak kelihatan pecat biar gak kelihatan biar gak kelihatan biar gak kelihatan biar gak kelihatan aku mau pakai biar gak kelihatan aku semprot lagi dengan pixi aqua beauty ini biar tahan lama biarkan dia kering ya biarkan dia kering ya biarkan dia kering ya biarkan kita sedikit bolaknya aku udah kering di sini aku tinggal aplikasikan lipstick aja ya untuk lipsticknya aku mau pakai dari Emina ya seperti ini yang warna pink ya dari Emina ini yang cream matte seperti ini ya untuk sebelum memakai cream ini lipstick ini bibir harus pakai pelembab dulu ya aku udah pakai pelembab dulu ya terus tinggal kita aplikasikan ke bibir kita lalu kalau udah begini aku rapikan dengan jari aku ya karena ini lipsticknya matte jadi aku aku mau pakai apa lip sign ya lip sign nya dari Neigeline juga seperti ini lip sign ini ini aku beli udah lama juga ya kira-kira udah 3 atau 4 bulan aku udah gak tau ini masih ada gak stocknya di sana ya ini aku aplikasikan aja di lip, di bibir sehaya lebih lembab aja oke oke tinggal pakai lipstick ya untuk lipsticknya aku mau pakai dari Emina ya seperti ini yang warna pink ya dari Emina ini yang cream matte seperti ini ya untuk sebelum memakai cream ini lipstick ini bibir harus pakai pelembab dulu ya aku udah pakai pelembab dulu ya terus tinggal kita aplikasikan ke bibir kita ini lipsticknya matte karena ini lipsticknya matte jadi aku mau pakai apa lip sign ya lip sign nya dari Maybelline juga seperti ini lip sign ini ini aku aplikasikan aja di lip, di bibir sehaya lebih lembab aja oke seperti ini inilah jadinya makeupnya makeup untuk dirumah gampang kan mudah dan tipe dan tetap cantik seperti ini oke thank you for watching untuk channel aku ya jangan lupa subscribe like comment and share ya dan jangan lupa juga follow HIG aku Kenny Dasri oke see you next time and God bless you all bye I love you bye ya